KPK melalui tugas dan fungsi koordinasi dan supervisi menaruh perhatian dalam upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara. Itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sebagai bentuk korupsi. Koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK sudah berhasil menyelamatkan lebih dari 35 triliun rupiah potensi kerugian negara. Dari mana saja upaya penyelamatan potensi kerugian keuangan negara tersebut didapatkan? Yang pertama dari penagihan piutang pajak daerah yang berpotensi tidak tertagi. Kemudian yang kedua dilakukan dari proses penertiban aset yang dilakukan melalui proses pensertifikatan aset daerah maupun aset negara. Yang ketiga kemudian dari proses penyelamatan terhadap aset-aset yang bermasalah. Dan yang keempat melalui proses penertiban dan penyelamatan aset berupa FASUM dan FASOS. Tahun 2021 KPK mengidentifikasi hilangnya kegayaan negara berupa Situ, Danau, Embung, dan Waduk. Di beberapa daerah KPK telah melakukan langkah-langkah atau upaya penyelamatan aset berupa Situ, Danau, Embung, dan Waduk tersebut. Salah satunya itu dilakukan terhadap Danau Tondano maupun Danau Limboto. Atas dasar itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional. Salah satunya adalah Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat. Saat ini memang dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 61 Tahun 2021 tentang 15 Danau Prioritas penanganannya, memang ada 15 Danau Prioritas yang kita akan tangani. Masing-masing tentunya punya karakteristik tersendiri. Khususnya Danau Singkarak ini, ini terkenal dengan endemik ikan yang ada yang tidak terdapat di tempat lain. Selain itu, selain ikan juga, Danau Singkarak ini merupakan salah satu danau yang difungsikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Danau Singkarak membentang di dua kabupaten yang terdapat di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Danau ini menjadi proyek percontohan pertama KPK untuk memulihkan Danau sebagai kekayaan negara. Tak perlu waktu lama, awal tahun 2022, KPK bersama Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Kabupaten Solok dan Tanah Datar sepakat untuk memulihkan kembali fungsi dan pemanfaatan ruang Danau Singkarak. Nah ini yang kemudian disepakati bersama, ada sejumlah rekomendasi yang KPK sampaikan bersama-sama untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai langkah atau upaya untuk memulihkan fungsi dari Danau Singkarak. Sejak bergulirnya reklamasi Danau Singkarak tahun 2016, KPK mencatat setidaknya ada 400 lebih pelanggaran yang dilakukan terkait reklamasi Danau Singkarak. Bentuknya mulai dari mengubah bibir Danau dan hingga kemudian juga tadi disebutkan ada reklamasi atau penimbunan perairan Danau yang kemudian juga dibangun di atas tanah ataupun di atas reklamasi tersebut. Itu ada beberapa yang terjadi di Danau Singkarak. Dan ini meliputi dua wilayah yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok karena memang Danau Singkarak berada pada dua wilayah tersebut. Senada dengan KPK, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto, menyebutkan reklamasi yang dilakukan pihak swasta telah menyalahi aturan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Solok. Di Singkarak ya, sepertinya, seperti kita ketahui bersama, bahwa di tahun 2016, WALHI bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk sebenarnya pemerintah, berupaya kemudian melakukan, jadi tahun 2016 itu ada aktivitas penimbunan danau untuk tujuan kegiatan usaha. Nah, tapi kalau karena aktivitas itu tidak berpedoman kepada aturan, perundang-undangan, juga merusak keberadaan danau, akhirnya ini kemudian berhasil dihentikan. Nah, tapi kemudian kita tahu di tahun 2022 ini kembali terjadi di peristiwa yang sama. Nah, kemudian dengan aktivitas bersama juga, bahkan KPK juga ikut turun secara aktif, sehingga kemudian upaya-upaya penyelamatan danau bisa dilakukan lebih cepat, sehingga tidak meluas. Nah, di Singkarak sendiri, terakhir ini juga ada satu ancaman ya, bahwa kemudian ada inisiatif dari beberapa pelaku usaha untuk membuat Singkarak seperti maninjau, artinya diwacanakan untuk tempat budidaya ikan keramba KJA, keramba Jepung itu. Tapi kemudian saat ini, Alhamdulillah itu belum terjadi. Sementara itu, Johnny, seorang warga lokal mengatakan, bila reklamasi yang dilakukan selama ini tidak melibatkan warga lokal. Hal ini akan mengakibatkan lunturnya kearifan lokal Danau Singkarak itu sendiri. Saya rasa reklamasi itu, kalau dia sifatnya membangun, membangun, habis itu mengembangkan wisata, itu secara peduli-peduli saya senang. Mengembangkan. Tapi kalau ada ongum-onggum yang reklamasi, reklamasi, habis itu ya kita tahu, kita mengharapkan yang anu mengembangkan ini, orang-orang Minang di Singkarak ini. Jadi ada perputaran perekonomian. Bukan oknum tertentu yang memboyong investor tertentu yang berdampaknya nanti. Kebijakannya itu, karena oknum tertentu punya dana yang cukup besar, akhirnya masyarakat di sini akan sulit untuk cari makan. Kisruh yang terjadi pada pelasanaan reklamasi Danau Singkarak sejak tahun 2016 sampai 2021, membuat pemerintah menghentikan seluruh aktivitas reklamasi di Danau Singkarak, serta memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terlibat dalam reklamasi tersebut. Terangkatan bersama yang ditentukan oleh Bapak Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Pak Gubernur Sumatera Barat, dan sebagai Kepala Daerah Bupati Solo, bahwa yang sudah terlanjur dilakukan oleh Anam Daro ini tentu disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Karena belum memenuhi beberapa aspek, maka diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran, pembongkaran bangunan yang kita lihat ini, kemudian juga pengembalian, pengerukan penimbunan yang dilakukan oleh PT. Kaluku, sesuai dengan berita caranya ditandatangani pada tanggal 28 Januari yang lalu. Melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Kementerian ATR BPN dan pihak terkait, KPK memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Solo sebagai upaya untuk memulihkan fungsi dan pemanfaatan ruang Danau Singkerak sebagai kekayaan negara. Setelah serangkaian kegiatan diskusi hingga pengecekan lapangan, KPK bersama-sama dengan Kementerian ATR BPN dan segenap mitra pemangku kepentingan lainnya, merekomendasikan empat langkah yang harus segera dilakukan oleh para pihak. Yang pertama, diantaranya yaitu agar menghentikan semua kegiatan pembangunan baik sarana maupun prasarana pariwisata yang dibangun di atas Danau Singkerak. Yang kedua adalah menerbitkan surat keputusan terkait dengan pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang. Dan yang ketiga adalah bagaimana memastikan para pelaku pelanggaran ruang tersebut melakukan upaya pemulihan di Danau Singkerak. Jadi kalau tadi sudah ada dilakukan proses reklamasi misalnya bagaimana mengembalikan kepada posisi semula dan termasuk membongkar bangunan yang dibangun di atas reklamasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan di atas Danau Singkerak maupun di Sepandan Danau Singkerak yang tidak memiliki izin. Tak berhenti di situ KPK akan berkomitmen untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya terkait pemulihan 15 danau prioritas lainnya. Masih di Provinsi Sumatera Barat Danau Maninjau akan menjadi proyek KPK selanjutnya dalam upaya pemulihan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagai kekayaan negara. Selain Singkerak, Sumatera Barat juga memiliki Danau Maninjau. Jadi setelah proses pemulihan terhadap Danau Singkerak KPK bersama segenap pemangku kepentingan lainnya akan melakukan upaya pemulihan terhadap Danau Maninjau sebagai salah satu danau dari 15 danau prioritas nasional. Sejumlah persoalan juga telah didentifikasi oleh KPK terkait dengan pemanfaatan ruang di Danau Maninjau. Salah satunya adalah penggunaan sebagai keramba apung yang mengakibatkan beberapa dampak lingkungan bagi Danau Maninjau. Besar harapan KPK untuk dapat bersinergi dan terus melakukan koordinasi dalam upaya penyelamatan danau-danau lainnya. Keberhasilan penyelamatan Danau Prioritas sebagai kekayaan negara diharapkan bisa kembali memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!